Pemisah tanggal 1 Juni dikenal dengan hari kelahiran Pancasila. Pancasila merupakan warisan ideologi yang memiliki karakteristik khas sebangsa Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Anom Wahyu Asmorojati, pakar hukum sekaligus pengajar pendidikan Pancasila dan keluarga negara Universitas Ahmad Dahlan. Istilah Pancasila baru diperkenalkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Tetapi masih ada proses selanjutnya, yakni menjadi piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan juga penetapan Undang-Undang Dasar yang juga finalisasi Pancasila pada 18 Agustus 1945. Pancasila merupakan sebuah warisan ideologi yang memiliki karakteristik khas bangsa Indonesia. Ya nanti sebagai warisan Pancasila itu menurut saya adalah warisan ideologi yang memang dibuat khas dengan karakteristik bangsa Indonesia. Tidak bisa disamakan dengan bangsa lain, meskipun ada yang mengatakan di India juga ada yang hampir mirip, tapi lain gitu, muatannya itu berbeda dengan di Indonesia. Nah sehingga itu memang kalau kita merefleksi, Pancasila mari kita lestarikan sebagai warisan bangsa dan untuk menjaga kerukunan. Jangan malah digunakan untuk komoditas politik, melanggan kekuasaan, apalagi dijadikan senjata untuk kampanye dan lain-lain. Itu sangat prihatin sekali. Ada yang mengatakan kalau milih nomor 1 anti Pancasila, kalau nomor 2 Pancasila itu kan sangat keliru sekali gitu ya. Semua itu Pancasila, hanya pemahamannya barangkali sudut pandangnya yang berbeda. Itu menurut saya refleksinya seperti itu. Karena sebagai pengajar Pancasila juga sangat merasa prihatin ya, kalau kemudian warisan budaya dan ya Pancasila kan lahir dari budaya, pemikiran tokoh dan nilai-nilai agama. Jadi tiga hal itu ya, nilai-nilai agama ada dalam Pancasila, budaya ada dalam Pancasila, pemikiran tokoh ada dalam Pancasila. Anom Wahyu Asmorojati menambahkan, sebagai penerus bangsa diharapkan dapat melestarikan Pancasila dan tidak menjadikan Pancasila sebagai senjata untuk kepentingan pribadi ataupun sebagai alat melanggengkan kekuasaan. Elmariana, Asrul Sabtono, memberitakan dari Yogyakarta. Terima kasih telah menonton!